Intro Kami Arema, salam satu jiwa, di Indonesia Tak selalu ada, selalu bersama, untuk kemenangan Berita Arema hari ini, Barito Putra akan bertemu dengan tim papan atas BRI Liga 1, Arema FC Pada laga pekan 29 BRI Liga 1 2021-2022, Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2022 Laskar Antasari terbilang beruntung karena Simoedan sedang kehilangan bentuk permainan terbaiknya Arema FC baru saja kalah dalam dua laga beruntun, yaitu menghadapi Persebaya Surabaya dan Persifidiri Arema FC kalah dengan skor identik 0-1 dalam dua laga tersebut Secara mental, Ahmad Alfarizi dan kawan-kawan, tentu lebih terbebani ketimbang tim Asuhan Rahmat Darmawan Belum lagi posisi Arema FC saat ini merosot di klasemen, tepatnya di posisi ketiga Sementara itu, Barito Putra dalam tren positif Lima laga dilalui tanpa kekalahan, sehingga posisi mereka sudah naik satu tingkat di atas zona degradasi Jika melihat materi pemain dari kedua tim, bisa dibilang berimbang Hanya saja, Barito Putra sempat kesulitan menemukan bentuk permainan terbaik Sampai mereka merekri pelatih sekelas Rahmat Darmawan Pemain seperti Bruno Matos, Rafael Maitimo, Amriza Lumanailo, Rafael Silva, dan beberapa nama lain ada dalam skuadnya Melihat nama-nama tersebut, posisi papan bawah bukan tempat yang pantas bagi Barito Putra Sementara Arema FC kini dihuni pemain syarat pengalaman macam Dendy Santoso, Ahmad Alfarisi, Diego Michios, dan masih banyak yang lain Sementara di sektor legion asing, ada Adilson Maringe hingga Carlos Portes yang diakui sebagai rekrutan asing terbaik musim ini Jadi permainan antara Barito Putra dan Arema FC dalam pertandingan ini akan berjalan segit Perbedaan jarak kedua tim di klasemen diprediksi tidak terlihat di lapangan Bagaimana pertarungan di setiap lininya Berikut ulasan bola.com Bisa dibilang sektor ini dua tim punya pemain andalan Barito Putra diperkuat M. Riyandi Keeper berusia 20 tahun yang disebut-sebut sebagai calon keeper tangguh timnas Indonesia Pada usia yang masih muda, Riyandi sudah merasakan semua level timnas Indonesia Mulai dari tim kelompok usia hingga senior Hanya saja di BRI Liga 1 musim ini, ia baru tampil dalam 9 laga Alasannya karena ia beberapa kali mendapatkan panggilan membela timnas Indonesia Dari 9 laga yang sudah dijalaninya, Riyandi sukses membuat dua clean sheet Riyandi juga terlibat dalam kebangkitan Barito Putra dalam 5 laga terakhir Lini depan Arema FC bisa dibuat frustrasi jika Riyandi dalam performa terbaiknya Sementara di kubu Arema FC, nama Adil Senmarinya tak perlu diragukan lagi kualitasnya Hanya saja dalam dua laga beruntun, gawang keeper asal Portugal itu kebobolan Padahal dia jadi keeper dengan clean sheet terbanyak musim ini Sampai 13 kali Namun, ada kemungkinan gawang Maringa kembali sulit ditembus dalam laga ini Quarter lini pertahanan bisa kembali tampil Mulai dari Rizky Dwi, Sergio Silva, Bagas Adinudroho, dan Ahmad Alfarisi Sebelumnya, Bagas sempat absen karena akumulasi kartu Barito Putra sebenarnya punya kuarter pertahanan yang bagus Bagas Kafa, Renan Alvis, Kim Jin Sung, dan Anwar Sani merupakan pemain yang punya kualitas Namun, masih ada celah di sektor ini Duet Renan dan Kim baru bergabung bersama Barito Putra di putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022 Jadi mereka masih terus melakukan adaptasi Selain itu, jika menghadapi striker cepat, mereka bisa kewalahan, terutama Kim Pemain asal Korea Selatan itu bukan tipe pemain yang garang memburu bola Sementara Arema FC, meski kebobolan dalam dua laga terakhir, mereka punya pertahanan yang solid Apalagi kuarter pertahanan Rizky Dwi, Sergio Silva, Bagas Adinudroho, dan Ahmad Alfarisi bisa tampil lagi Sebelumnya Bagas harus absen karena akumulasi kartu Jadi kini pertahanan Arema FC bisa lebih kompak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!